Pada hari minggu, Elon Musk mengumumkan rencananya untuk mengubah logo Twitter menjadi XCorp. Dia menyampaikan hal tersebut melalui tweetannya dan segera semua burung akan digantikan dengan logo baru. Pemilik platform media sosial ini yang merupakan miliarder juga menambahkan bahwa jika ada logo X yang cukup bagus di posting malam ini, maka besok logo tersebut akan diperkenalkan secara global di Twitter Space. Ketika ditanya apakah logo Twitter akan berubah, Musk menjawab ya dan menambahkan bahwa sebenarnya perubahan logo seharusnya telah dilakukan sejak lama setelah dia membeli Twitter pada bulan Oktober. Perusahaan tersebut telah mengubah nama bisnisnya menjadi XCorp, mencerminkan visi miliarder ini untuk menciptakan super aplikasi seperti WeChat di Cina. Meskipun ada permintaan untuk komentar, perusahaan ini belum memberikan tanggapan. Saat ini logo perusahaan yang menggambarkan burung biru tetap menjadi aset yang paling dikenal. Kalian pasti udah tau lah kan, Medan itu salah satu surga dunia kuliner terenak di Indonesia. Makanannya udah pasti enak dan pengen lagi terus. Mulai dari duriannya, kuitiaunya, lontong malamnya, ada bulu meranti, ada juga teri nasi Medan. Bah, lengkap lah. Cerita lengkap, kita punya satu lagi yang paling lengkap. Cok kalian install dulu, the new PLN Mobile. Semua urusan listrik lengkap di handphone kalian. Mau pasang baru, ubah daya, lapor gangguan, pasang internet, catat mandiri, sampai e-commerce pun ada di PLN Mobile. Udah, gak usah kalian lah pikir lagi. Download sekarang juga new PLN Mobile di Playstore atau Ponep Store. Sekarang. Cocok kalian rasa. Sub indo by broth3rmax